Saat Duyung akan menyerang Hari, tiba-tiba ada seorang datang menyelamatkan Hari dari serangan Duyung tersebut. Rupanya dia adalah kakak Kang Lim. Kakak Kang Lim bertarung melawan para Duyung. Dia berhasil mengalahkan satu persatu Duyung-Duyung itu. Namun karena jumlah Duyung yang sangat banyak, mereka harus pergi dari tempat tersebut. Setelah memindahkan Ayah Hari ke kapal ajaib, Cindy membawa mereka pergi. Mereka akan pergi ke pulau terdekat dari sana. Duyung-Duyung itu masih mengejar mereka, namun kini Duyung-Duyung itu sudah tidak terlihat. Hari bertanya kepada kakak Kang Lim bagaimana dia bisa berada di sana. Kakak Kang Lim mengatakan jika dia hanya sekedar lewat dan merasakan ada seseorang yang sedang menyerang roh jahat. Lalu dia ke sana. Bagaimana cerita selanjutnya? Penasaran? Next video.